Maraden Panggabean lahir tanggal 29 Juni 1922 di Huta Toruan, di Silindung, Tapanuli Utara. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Maraden menempuh pendidikan dasar di sekolah di Simorangkir. Maraden Panggabean memulai karier militernya saat ia bergabung dengan organisasi kelas karan pemuda sosialis Indonesia sebagai komandan pasukan. Kemudian ia bergabung dengan Tentara Republik Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi TNI dengan pangkat kapten. Ia menjabat sebagai Kepala Staff Batalion 1 pada Resimen 6 Divisi 10 Tapanuli Utara. Seiring dengan berjalannya waktu, M. Panggabean naik pangkat dan jabatan hingga menjadi Jenderal TNI. Ia pernah menjadi menhankam dalam Kabinet Pembangunan 2 serta Menkopolkam dalam Kabinet Pembangunan 3. Pada tahun 1983 negatif 1988, Maraden menjabat Ketua DPA. Maraden Panggabean meninggal dunia tanggal 28 Mei 2000 di Jakarta.